Halo bosku, di video kali ini Vlogsantai akan membahas tentang proses upgrade kartu 4G Gimana cara upgradenya dan juga masalah-masalah yang mungkin kita alami nanti Nah sebelumnya teman-teman, disini saya pengen jelasin dulu kalau kartu 4G Telkomsel ini atau kartu upgradenya Memiliki masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 Sementara pada saat proses upgrade ini sudah bulan Juli teman-teman, bulan 7 begitu Jadi sudah lewat dan kartu tersebut seharusnya sudah kedaluarsa Tapi disini akan tetap saya gunakan juga dan prosesnya nanti akan berhasil guys Jadi sebelumnya disini jaringannya ini hanya tulisannya E saja atau 2G saja teman-teman Disini saya ingin menjelaskan juga kalau Telkomsel sekarang sudah menghapuskan jaringan 3G-nya Begitu, jadi ini sebenarnya kartunya sudah mendukung jaringan 3G tapi yang muncul hanya E saja Oke, disini yang punya kartu ini bilang ke saya tolong dicekkan HP saya seperti bagaimana Karena biasanya itu 3G-nya lancar tapi sekarang hanya E saja Oke, disini saya sudah cek teman-teman, disini di pengaturan jaringannya sudah benar Nah ini dia Nah di pengaturan ini untuk jaringannya itu sudah di mode otomatis 4G, 3G dan 2G Begitu, jadi disini kalau memang ada jaringan 3G Akan otomatis menjadi 3G Begitu Akan tetapi seperti saya bilang tadi Jaringan 3G-nya sudah dihapuskan Yang tersedia itu hanya jaringan 2G dan juga jaringan 4G langsung Begitu Oke, teman-teman Disini langsung saja kita mulai proses upgrade-nya Dari kartu lama kita tekan bintang 8, 8, 8, 8 bintang 4, 6 pagar Seperti ini Kemudian kita dial atau kita panggil Ini dari kartu lama ya Nah, kemudian akan muncul notifikasi seperti ini Kemudian kita balas dengan angka 1 Oke, teman-teman Kita pencet dan kita ketik 1 Ya, terima pin 4G Begitu Oke, kita pencet Semoga jelas ya ini gambarnya Kemudian kita kirim Oke, kita tunggu dulu Kalau misalkan prosesnya sini gagal Bisa diulangi lagi teman-teman Tidak apa-apa, berulang-ulang Oke, disini seperti ini tulisannya Maaf permintaan Anda belum dapat kami proses Kita ulang lagi Bintang 8, 8, 8, 8, bintang 4, 6 pagar Dari kartu lama Nah, kemudian kita pencet Kita balas 1 dan kita kirim Oke, terima kasih permintaan Anda telah kami proses Begitu Kita tunggu dulu SMS-nya teman-teman Di sini SMS-nya akan masuk Yang memberikan kita pin Untuk upgrade kartu 4G-nya Nah, ini dia Pinnya sudah muncul dari Telkomsel Jadi, disini Kalau misalkan teman-teman Pengen mencatatnya Boleh dicatat di kertas dulu Tapi, disini saya akan copy paste saja Biar lebih cepat prosesnya Nah, kalau misalkan menggunakan HP Basic Pond Atau HP standar Bisa dicatat dulu teman-teman Di kertas Kemudian disini kita Matiin HP-nya Dan kita ganti kartunya Sebenarnya ini dimasukin di HP lain juga boleh Jadi, berdasarkan pengalaman saya teman-teman Walaupun tidak di HP ini Tapi di HP yang sebelahnya juga Nggak apa-apa Yang disini meminta pin Yang satunya Memasukkan pin itu Nggak apa-apa Oke Disini kalau misalkan Teman-teman itu hanya punya satu perangkat Jadi, kayak begini prosesnya Dimatikan dulu Kemudian dimasukin kartu yang baru Jadi, kartu upgrade 4G-nya ini Sebenarnya sudah keleluar Tapi, kemarin itu Tetap bisa saya gunakan Begitu teman-teman Jadi, di video ini Kita akan gunakan lagi Kartu yang sudah Tulisannya keleluar Itu sudah bulan Mei Tapi sekarang sudah bulan 7 tuh Bulan 5 ke bulan 7 Sudah 2 bulan seharusnya Oke, teman-teman Sekarang Kita tunggu sinyalnya muncul Oke guys Telkomsel Sinyalnya sudah muncul disini Berarti kartu upgrade-nya ini Semoga masih bisa digunakan Ya, walaupun tulisannya Dia sudah seharusnya keleluar Oke, selanjutnya kita buka SMS yang tadi Ini dia pinnya teman-teman Nah, pin ini jumlahnya beda-beda Jadi, tidak semuanya itu jumlahnya segini Kemudian kita salin saja Agar tinggal kita paste aja nanti teman-teman Oke, boleh dicatat juga Kemudian kita buka menu panggilan Kita tekan bintang 888 Bintang 46 pagar Kayak tadi Oke, seperti ini Sekarang kita dialnya menggunakan kartu upgrade 4G-nya Kita tunggu Dan sekarang disuruh masukin pin Kita masukin pin yang tadi Disini kita sudah copy tadi Sekarang tinggal dipaste saja atau ditempel Oke, teman-teman sudah benar ya Pinnya ini seperti ini Kemudian kita kirim Nah, permintaan Anda sedang diproses Jika dalam 15 menit Anda belum menerima SMS Konfirmasi, mohon restart HP Anda Begitu Dan disini teman-teman Selama sudah bertahun-tahun Saya melakukan upgrade kartu Tidak pernah ada notifikasi SMS Apapun, begitu Jadi, jangan menunggu notifikasi SMS tersebut Jadi, kita biarkan dulu Kita tunggu dulu beberapa saat saja Dan SMS notifikasinya tidak bakal ada Ya, tidak pernah ada teman-teman Jadi, kita biarkan saja dulu beberapa saat Oh ya, by the way Untuk kartu upgrade 4G ini Bisa teman-teman beli di banyak tempat Di kira pari juga bisa Dibawa langsung kartunya Begitu Mau beli online juga bisa Beli di kontor-kontor HP juga bisa teman-teman Jadi, banyak sudah dijual Teman-teman bisa upgrade sendiri di rumah Oke, tanpa lama-lama menunggu Kita matikan saja HP-nya Dan kita restart langsung Oke, biar proses upgrade ini berjalan dengan baik Kalau menunggu notifikasi SMS Biasanya itu tidak bakal ada Kecuali setelah kita restart seperti ini Baru biasanya SMS-nya masuk Oke, teman-teman Ini videonya memang sengaja saya buat agak lama Tanpa saya potong-potong Agar informasi yang saya sampaikan di sini bisa jelas Begitu Dan, by the way, teman-teman Selama pengalaman saya mengakukan upgrade kartu Pernah juga saya mengalami proses upgrade yang sangat terlalu lama Sampai 3 minggu, teman-teman 3 minggu Di kartu lamanya sinyalnya hilang Di kartu upgrade-nya juga sinyalnya hilang Ah, ya ampun, teman-teman Saya itu sampai panas lingat saya dikomplain sama pelanggan 3 minggu Baru proses upgrade-nya selesai Ya, itu pengalaman yang pernah saya alami, teman-teman Itu sangat Mengesalkan banget Oke, sekarang ini Sinyalnya sudah muncul ya Telkomselnya sudah ada Langkah selanjutnya di sini biasanya kita akan menunggu SMS Kita menunggu SMS upgrade 4G-nya selesai Cuman, kalau SMS-nya tidak muncul juga Kita tinggal pencet bintang 808 pagar Untuk mengecek nomor ini Nah, apakah nomornya sudah menjadi nomor lama Atau masih simpati nomor upgrade kartunya Nah, teman-teman bisa dilihat di sini Ini sudah menjadi nomor kartu AS ya Kalau kartu upgrade 4G ini Aslinya itu simpati Nah, jadi teman-teman Bisa pastikan Sekarang nomor kartu upgrade-nya sudah berubah menjadi nomor Nomor kita yang lama Begitu Nah, ini SMS dari 808 masuk Tapi SMS dari upgrade kartunya itu tidak masuk, teman-teman Biasanya itu kan Selamat proses upgrade kartunya berhasil Begitu Selamat Anda mendapatkan bonus 15GB dari upgrade kartu Tapi di sini tidak ada informasi seperti itu, teman-teman Jadi di sini Langkah selanjutnya itu kita cek untuk bonus datanya Biasanya ini ada bonus data Yang penting di kartu lamanya itu ada pulsa Ya, minimal 10 rupiah lah Oke, teman-teman Di sini di SMS baru Kita kirim ke 3636 Dan isinya itu ul-info Oh, sorry, ini salah ketik Ul-info Oke, seperti ini, teman-teman Nah, dengan cara begini kita akan tahu Apakah ada bonus data yang masuk atau nggak Nah, karena ini SMS-nya nggak ada Oke, guys Di sini bisa dilihat itu Kota Internet 4G Ya, itu, teman-teman Kota Internet 4G 30GB Berlaku sampai tanggal 5 Bulan 8 2022 Karena ini pas memang untuk hari ini ya Saat upgrade-nya itu tengah 5 Begitu Jadi berlaku 30 hari di sini guys Ya, benar-benar Seperti ini dia Ini dia Kota Internet 4G Jadi ini khusus untuk jaringan 4G saja Begitu Biasanya dapat 15GB atau 30GB seperti ini Oke, teman-teman Ketiknya tadi itu Ul-info Kirim ke 3636 Maka semua paket yang ada di kartu kita akan muncul Nah, sekarang ini prosesnya sudah selesai, teman-teman Jadi seperti itu ya Dan kita coba dulu untuk nyalain data selulernya Oke, ini sudah muncul, guys Jaringannya sudah menjadi 4G Tapi, sorry, ini kurang begitu jelas Karena layar HP-nya agak retak ini Oke, teman-teman Sudah terlihat ya Jaringan 4G Dan di sini langsung saja kita tes pakai Buka Playstore mungkin ya Kita tes pakai download Yap, ini dia Playstore mungkin kita download Apa, aplikasi WhatsApp mungkin apa Pakai ngetes aja jaringannya Oke, teman-teman Oh ya, btw, ngomong-ngomong tentang bonus tadi Di sini syaratnya Kartu lama tersebut harus berisi pulsa Minimal 10 rupiah saja Jadi di sini Untuk bonusnya ada yang 15GB Ada juga yang 30GB Begitu Nah, ini proses downloadnya sudah berjalan lancar, teman-teman Dan satu lagi Informasi yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman Untuk semua kota SMS Pulsa, paket nelpon Atau apapun juga Semua itu akan terpindah Ke kartu upgrade kita Begitu, jadi skema tarifnya juga Akan tetap berlaku Tarif yang sama sesuai dengan kartu kita yang terdahulu Hanya saja, kalau misalkan teman-teman ada menyimpan kontak di kartu lama Sebaiknya disalin terlebih dahulu Karena sinyal di kartu yang lama itu otomatis akan hilang, teman-teman Oke, untuk video kita kali ini sekian saja, guys Terima kasih banyak sudah menonton video ini Untuk teman-teman yang suka Silahkan dibantu subscribe untuk channel vlog santenya Sampai jumpa lagi di video yang lainnya